Alhamdulillah, sebagai diplomat tentunya cita-citanya adalah menjadi duta besar. Nah, memang secara umumnya orang itu bertugas 3 tahun kemudian baru dimutasikan, Bang. Saya juga agak terkejut tapi senang tentunya. Artinya apa yang dilakukan selama ini, Alhamdulillah diperhatikan oleh pimpinan, tentunya juga termasuk Bapak Presiden yang mempromosikan saya kemudian menjadi duta besar di Kuwait. Jadi memang Kuwait juga menarik, Bang, karena ada cukup banyak pekerjaan migran Indonesia di sana. Masalahnya juga sedikit berbeda dengan Hong Kong dan Makau. Tapi memang kehadiran negara dalam konteks pelindungan baga negara Indonesia juga akan menjadi satu isu prioritas nanti di Kuwait. Nah, mengenai mendadak, ya memang boleh dibilang mendadak karena seharusnya memang mutasi saya itu terjadi pada akhir tahun ini. Tapi sebagai prajurit kami siap, Bang, diperintahkan kemana saja, ya. Ya, nggak siap kita, Pak. Oke. Terus, but how do you feel about that? Gimana rasanya gitu, pada saat the appointment gitu? Ya, pertama tidak menyangka bahwa masa saya di Hong Kong kan masih relatif baru. Kemudian pada saat dihubungi saya berpikir positif. Tentunya ada misi yang lebih baik bagi saya. Tentunya pimpinan juga melihat apa yang saya lakukan kembali di Hong Kong barangkali dijadikan satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Karena memang bekerja di Hong Kong dan Makau ini sesuatu yang sangat menantang, menantang, Bang, ya. Betul. Begitu banyak warga negara kita, begitu banyak permasalahan yang kita hadapi. Kemudian begitu ramainya pemberitaan mengenai Hong Kong, mengenai Indonesia, dan seterusnya. Dan tentunya begitu dinamisnya warga-warga yang ada di Hong Kong dan Makau. Jadi banyak sekali hal yang memang menantang saya di Hong Kong dan Makau. Dan mungkin kalau bicara Makau, Bang, ya, kalau saya tadi mundur bahkan dua tahun, empat bulan yang lalu, saya lihat di Makau ini pembuatan pastor masih dua minggu prosesnya, ya. Saya berpikir kenapa harus dua minggu kalau memang bisa kita percepat. Alhamdulillah hari ini sudah kita upayakan sebisa mungkin tiga hari proses pastor bisa selesai dan sudah terlaksana, ya. Kemudian saya lihat kantornya kok kecil sekali, ya, manakala rame pelayanan, orang sampai ngantri keluar, kemudian ya saya mencari anggaran tambahan, saya sewa ruang sebelahnya untuk perluasan kantor pelayanan KJRI. Itu tahun lalu, ya, Pak, ya? Betul, betul. Awal tahun 2018. Nah, kemudian pengelolaan kasus, Bang. Ini saya coba melakukan pengelolaan manajemen penanganan kasus. Ini sekarang lebih tertata dengan baik. Kemudian juga prosesnya kita catat semua, sehingga kita memiliki data yang sangat lengkap mengenai penanganan kasus dan laporan-laporan yang disampaikan oleh warga. Di luar itu, saya rasa juga untuk pertama kalinya kita adakan pesta rakyat, di sini kita happy-happy. HUT RI, kita ciptakan suasana seperti suasana di kampung halaman, lomba kerupuk, kemudian lomba balap karung, dan sebagainya. Kita bikin ada juga tanggung gembira bersama artis dari Tanah Air, dan resepsi diplomatik. Nah, ini yang baru pertama kali dilaksanakan sepanjang sejarah hubungan Indonesia-Makau, yang kita laksanakan pada bulan September tahun lalu. Nah, ada lagi yang ditunggu-tunggu. Sayang sekali, saya tidak sempat, mungkin tidak ada di Hong Kong lagi, Bang, di Makau lagi. Apa itu? Ada karnaval Indonesia, ya. Kapan itu? Di tanggal namanya, pertengahan tahun ini, kita akan siapkan satu kegiatan besar mengenai Indonesia, seni dan budaya Indonesia, kuliner Indonesia. Kita akan bawa ke Makau, rencana pertengahan tahun ini, ya. Nah, ini sekali saya keburu pindah, tapi tidak apa-apa, saya akan dengar dari Bang Beto. Dan akan melihat dari Facebook, Bang Beto juga. Dan termasuk Facebook KJRI-nya, ya, itu adalah sesuatu yang buat kami dari sisi media itu sangat membantu sekali. Karena sangat aktif sekali informasi yang diberikan lewat Facebook KJRI saat ini. Ngomong-ngomong Facebook KJRI, Bang, saya pertama datang ke Hong Kong, saya cek followersnya hanya 32 ribu. Oh, jadi memang ada sebenarnya waktu itu? Sudah ada. Saya malah nggak tahu waktu itu. Nah, kemudian saya lihat kan jumlah warga kita 170 ribu. Kok masa sih nggak bisa dapetin setengah dari warga kami, warga kita, ya. Kemudian saya buat beberapa terobosan pemberitaan yang lebih dipahami. Kita gunakan video, kita gunakan animasi, dan sebagainya. Lambat laun semakin banyak, dan terus bertambah hari ini sudah mencapai lebih dari 130 ribu. Saya senang sekali artinya menlebihi target apa yang ingin saya cek. Lebih setengah gitu ya? Lebih setengah, dua per tiga. Betul, betul, betul. Walaupun barangkali tidak seluruhnya ada di Hong Kong dan Makau, tapi paling tidak dari jumlah warga kita yang ada di Hong Kong, setiap info yang kami posting di Facebook tersebut, saya yakin dibaca oleh lebih dari setengah warga kami di Hong Kong dan di Makau. Ya, dirasakan manfaatnya, karena tentunya apa yang kami posting kan bukan sesuatu yang hoax, bang, yang hoax, kata orang bilang sekarang. Mesti yang resmi. Jadi, sekaligus juga untuk membantu kawan-kawan, sekiranya ada keraguan terhadap berbagai hal, kita akan jawab melalui inbox Facebook KDRI. Dan jawaban kita tentunya adalah jawaban yang resmi dan bisa dijadikan sebagai rujukan. Nah, berbicara tentang kinerja yang sudah Pak TRI lakukan selama menjabat di sini ini, kira-kira ada apa saja yang sudah ada di dalam otak Pak TRI ini mau dibawa ke Kuwait sana nanti? Saya belum berangkat, bang, tapi permintaan sudah cukup banyak, bang. Seperti apa, maksudnya? Nah, ini pada bulan November 2018, lagi berkat dukungan semua pihak, Alhamdulillah, KJRI Hong Kong memperoleh penghargaan wilayah bebas korupsi. Dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan KPK. Ini satu prestasi menurut saya yang merupakan hasil buah kerja keras dari seluruh elemen yang ada di Hong Kong dan di Makau. Dan tentunya ini satu kebanggaan tersendiri bagi institusi pemerintah memperoleh penghargaan seperti ini. Nah, saya belum pergi, tapi belum apa, sudah diminta bikinlah di KBRI Kuwait itu satu penghargaan yang sama. Dan mudah-mudahan dengan pengalaman yang saya peroleh di Hong Kong ini, kita bisa share dengan kawan-kawan di Kuwait. Mudah-mudahan akhir tahun ini juga KBRI Kuwait memperoleh penghargaan yang sama. Oke, saya mau balik lagi sedikit tentang penanganan masalah tadi, kasus-kasus BMI. Semasa menjabat di Hong Kong dan Makau ini, totalnya berapa kasus kurang lebih yang sudah ditangani oleh KJRI? Nah, pertama bahwa saya sampaikan tidak seluruh kasus itu terlaporkan, Bang ya. Jadi yang kita bicara kasus adalah yang terlaporkan di KJRI. Ada data untuk Makau, itu tahun 2016 ada 95 laporan. Banyak juga ternyata. Kemudian tahun 2017 ada 86 laporan. Tahun 2018 58 laporan. Jadi ini tren penurunan. Di Hong Kong kebalikannya, Bang. Di tahun 2016 lebih dari 600 pengaduan. Tahun 2017 lebih dari 700 pengaduan. 2018 1.300 lebih pengaduan. Jadi jumlah pengaduan di Hong Kong meningkat. Meningkat, Allah ya. Menarik. Kenapa? Karena Facebook tadi. Satu karena Facebook tadi. Kedua karena kita memberikan saluran yang lebih mudah bagi orang untuk menyampaikan laporan. Dan yang pasti kita jamin kerahsiaan pelapor. Dan saya sudah ubah ruang pelayanan pelaporan menjadi lebih private. Lebih berpribadi, lebih pribadi. Dan pelapor bisa menyampaikan berbagai hal. Terutama yang hal yang bersifat sangat pribadi. Tanpa perlu dengar oleh orang-orang lain yang tidak berkepentingan. Jadi kenyamanan dalam menyampaikan laporan itu saya jamin. Dan ternyata telah membuahkan hasil yang cukup baik. Baik. Nah kebanyakan dari kasus-kasus ini itu terkait masalah apa biasanya Pak Tri? Kalau di Hongkong ini berbeda dengan di Makau. Yang tertinggi kalau di Hongkong itu adalah kasus overcharging. Kedua adalah kasus penahanan dokumen. Jadi kawan-kawan ini barangkali berhutang dan terus kemudian menggadehkan paspornya. Ini masih saja terjadi Bang ya. Itu kasusnya cukup tinggi. Sementara di Makau itu paling banyak adalah kasus overstay. Kasus overstay ini dari tahun ke tahun selalu menuduki peringkat tertinggi. Kemudian diikuti dengan kasus lain-lain. Ya baik. Nah kalau jumlah dari BMI yang ada di WNI lah ya. Yang tercatat lah di KJRI di Hongkong. Kan sekitar 170 ribuan ya. Berarti ya. Kalau di Makau sekitar berapaan Pak? Nah ada kesulitan pencatatan di Makau ini Bang. Pertama karena pekerja migran Indonesia di Makau ini tidak dicatat di dalam database KJRI. Karena tidak diwajibkan oleh hukum Makau. Nah kedua bahwa lapor diri yang kita harapkan dilakukan oleh para warga negara Indonesia yang berdomisi di luar negeri juga pun minim dilakukan. Jadi sampai saat ini data-data yang kita miliki relatif kurang bisa memadai ya. Kecuali bagi mereka yang mengurus paspor. Tapi di luar itu tentu kita memiliki data lain yang kita peroleh dari imigrasi Makau. Sampai akhir tahun lalu tercatat lebih dari 5200 WNI yang tinggal di Makau ini. Setengahnya adalah profesional, setengahnya adalah pekerja domestik. Nah kalau dibandingkan dengan Kuwait, ada berapa WNI di Kuwait sana Pak? Kuwait menarik. Karena sampai tahun 2009 di Kuwait itu ada 74 ribu tenaga kerja Indonesia. Waktu itu masih disebut TKI. Tahun ini hanya 7400. Jadi tinggal 10%. Kenapa ini terjadi? Karena pemerintah Indonesia menerapkan moratorium. Jadi melarang pengiriman tenaga kerja Indonesia di sektor rumah tangga ke negara-negara Timur Tengah. Jadi dari yang ada 7400 di Kuwait tadi, hanya sekitar 2500 para pekerja penata laksana rumah tangga. Sisanya adalah para pekerja profesional. Jadi saya sedang kembangkan, saya sudah mulai mengembangkan rekrutmen bagi tenaga-tenaga terampil Bang. Terutama kemarin saya sudah bertemu dengan pengusaha Kuwait adalah untuk sektor kuliner. Jadi bekerja di restoran-restoran internasional dan Alhamdulillah gajinya cukup menarik ya. Dan moratorium yang tadi Pak Tri mention itu oleh karena apa? Keputusan ini diambil oleh pemerintah dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan utama adalah ketiadaan pengaturan yang menjamin perlindungan warga negara Indonesia yang bekerja di negara tersebut. Baik, baik. Jadi mohon maaf barangkali hukumnya sama sekali tidak mengatur hal-hal yang terkait dengan hak dan kewajiban tenaga kerja asing, khususnya pekerja rumah tangga. Baik. Kemudian kedua hukum yang kadang-kadang kalau kita baca Bang ya, tiba-tiba sudah tahu bahwa warga kita ini dieksekusi. Barangkali dipekal kemarinannya tanpa kita pernah dikasih tahu mengenai pelaksanaan eksekusi tersebut. Jadi hal-hal tersebut membuat pemerintah Indonesia mengambil keputusan yang berani dalam menangkap perlindungan warganya dalam bentuk menghentikan. Di rem dulu gitu ya? Ya, dan sudah 10 tahun berjalan. Oh, sudah 10 tahun berjalan ya? Baik, baik. Kalau KBRI di Kuwait itu sendiri, apakah memiliki beberapa post seperti KBRI di Tiongkok dengan post KJRI di Shanghai, di Guangzhou, dan Hongkong? Kuwait sendiri sebagai negara relatif kecil Bang ya. Akurannya kurang lebih sama dengan provinsi Jawa Barat. Baik. Penduduknya juga tidak terlalu banyak, hanya sekitar 4 juta. Kemudian, pemerintah memandang tidak perlu dibuka ada kantor cabang, ada bentuk konsuler, kangen dengan satu kantor di negara tersebut, dianggap sudah cukup memadai dalam mengurusi semua warga yang ada di Kuwait. Baik, baik, baik. Oke, kita akan kembali lagi, Pak Tri. Nanti lebih less formal. Kita akan berbicara tentang apa yang Anda akan kehilangan dari Hongkong dan Macau, apa yang akan dikangenin dan lain sebagainya. Oke, jadi boleh dipikirkan sekarang. Kita akan dengarkan dulu satu lagu, sebalik kita mau masuk ke segmen berbahasa Inggris. Tapi kita akan tetap bincang-bincang dalam bahasa Indonesia. Mungkin sedikit bahasa Inggris lebih lama. Tapi, biar saya menjelaskan kepada penonton non-Indonesia. Sekarang kita akan kembali dalam segmen Inggris dari 9.00-9.45pm. Kita akan mempunyai waktu dengan konsul-general sekarang. Jadi, kita akan menemukan dia di Indonesia. Tapi kita akan menemukan beberapa pertanyaan tentang apa yang akan dia terlambat paling terlambat dari Macau dan Hongkong dalam Inggris, of course. Dan, of course, as you all know, our consul-general right now, Patri Tariyat, he's been very active in both Hongkong and Macau. Even with the media, the journalists as well. So, we're going to be talking to him in English just a little bit. But, of course, we're going to have to dedicate most of his time for the Indonesian listeners tonight. Okay, and so I'm going to be playing you guys my first English song a little bit earlier. As well as the KT News. It's going to be a little bit earlier as well so that we can continue to do the interview throughout the whole night. And, of course, we are having some people calling here as well to talk to him, but in Indonesian. Dan, teman-teman yang sudah nunggu. Oke, saya sudah terima pesan-pesannya, tapi tunggu sebentar karena tadi saya datangnya telat jadi harus set up-set up dulu. Dan, sekarang baru kita sudah mulai relax. Dan, nanti kita akan dengarkan satu lagu. Setelah lagu berikut itu, kita akan buka line telepon kita. Dan, teman-teman boleh mulai telepon. Sementara saya berbicara-bicara dengan Pak Tri, siapapun yang menelponnya nanti, yang sudah, maksudnya yang sudah dipilih ya. Jangan sembarangan, jangan semuanya nelfon. Soalnya nanti crash jadinya, oke. Nanti, maka akan saya potong saya punya waktu berbicara dengan Pak Tri dan teman-teman yang berbicara langsung dengan Pak Tri. Oke, Pak Tri, jangan kemana-mana. Oke, kami tunggu. Kita dengarkan dulu satu lagu. Teman-teman jangan kemana-mana juga, kita dengarkan satu lagu. And this is especially for the non-Indonesian listeners out there. My first English song, a song by Bruno Mars, Versace on the floor. Continue to listen to Kumbang Channel. Kumbang, kumpul bareng yo. Oh, my God.